3 per 3 ini Komandan Kodim 0429 Lampung Timur Letkol Kavaleri Darwis beserta jajaran turun ke Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur Desa Sukorahayu merupakan salah satu desa tertinggal atau terisolir yang ada di Lampung Timur Kegiatan tinjauan perwira TNI ini untuk melakukan prakerja pembangunan desa terisolir melalui program tentara manunggal membangun desa atau TMMD yang akan digelar di tahun ini Menurut Letkol Darwis di Desa Sukorahayu masih banyak ditemui ruas jalan yang kondisinya memprihatinkan Kondisi perekonomian warga di desa yang berbatasan dengan hutan Wai Kambas juga masih serba kekurangan Nantinya ada beberapa infrastruktur yang akan dibangun oleh jajaran TNI, yaitu jalan Onderlak sepanjang 4 km yang menghubungkan antara Desa Sukorahayu dan Desa Karanganyar Kemudian personel TNI Angkatan Darat dari Kodim Lampung Timur juga akan melakukan rehab rumah warga miskin sebanyak 3 unit Rehab 2 gedung musola dan 1 gedung tempat pendidikan Al-Quran Kemudian membangun 5 unit kamar mandi umum dan pos kamling 2 unit Sementara untuk sasaran pembangunan non-fisik yaitu berupa pembinaan masyarakat Letkol Darwis menegaskan Saat ini pihaknya masih tahap pra-pengerjaan Sementara proses pengerjaan akan dimulai pada 1 Maret dan ditarget rampung pada 31 Maret 2021 Program TMMD ini kita laksanakan sesuai jadwal yaitu tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 3 April Namun karena volume pekerjaan yang cukup besar dihadapkan dengan waktu yang kurang lebih cuma 1 bulan kita khawatir tidak bisa memiliki target sehingga kita ambil langkah melaksanakan pra-TMD mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 27 Februari Jenis-jenis pekerjaannya yang pertama adalah on derla kurang lebih 4 km yang menghubungkan jalan 2 desa yaitu desa Karanganyar dan desa Sukuraharju Kemudian yang kedua rehab rumah ada 3 unit rehab musala 2 unit dan rehab TPA 1 unit rehab MCK 5 unit dan pembuatan pos kamling 2 unit Untuk sasaran non-fisiknya beberapa penyuluhan-penyuluhan akan kita laksanakan selama pelaksanaan TMMD Targa selesai pekerjaan kita targetkan tanggal sebelum penutupan yaitu tanggal 31 Maret mudah-mudahan bisa sudah selesai sehingga hari ini kita sudah mulai bekerja melaksanakan pra-TMMD Dari Lampung Timur, Agusus Santo Kupas TV melaporkan Terima kasih Kepala selesai pekerjaan Terima kasih Kepala selesai pekerjaan Terima kasih Kepala selesai pekerjaan Terima kasih Terima kasih